Hai, selamat datang kembali di Maker Diary Nah oke, pertama saya bakal langsung aja unbox sepedanya, let's go Nah oke, ini dia paket yang bakal saya unboxing hari ini, cukup besar ya Isinya sepeda, sepeda lipat, merknya Elemen, ini baru datang jadi masih fresh, langsung aja kita buka sama-sama ya, let's go Oke, ini dia sepedanya, saya bakal keluarin dulu supaya cahayanya lebih bagus, let's go I'm gonna be alone, cause with you, I'm finally coming home I wanna be with you always, cause that is what my heart says, that's what my heart says I wanna be with you always, you are my world in every place Nah itu tadi sepeda yang baru saja saya beli, Elemen Ecosmo Z9 series Ewako Ewako sendiri merupakan bahasa dari Sulawesi Selatan yang berarti berani Saya pilih series Ewako ini karena menurut saya kombinasi antara warna hitam dan aksen merah pada sepeda ini cukup keren ya Oke, saya gak bakal bahas terlalu jauh buat sepedanya Seperti pada judul video, kali ini saya bakal DIY light system sepeda buat goes di malam hari So, let's go on DIY I'm gonna be with you always, always, you are my world in every place It's the things that you do, it's the things you do, baby It's the smile on your face, smile on your face And as time goes by, I know I'm in a better place Nah oke, ini semua 3D parts yang bakal saya pake buat projek hari ini Cukup banyak ya, plastik yang habis juga hampir satu roll Jadi mudah-mudahan hasilnya juga cukup oke Sekarang saya bakal bersihkan 3D partsnya seperti biasa, let's go Nah oke, selain 3D partsnya tadi, saya juga bakal pake bahan-bahan ini Yang pertama adalah powerbank dari Baseus Oke, namanya Baseus X3 Kapasitasnya 30.000 mAh Outputnya ada 2 buah USB-A seperti ini Terus harganya juga cukup murah buat powerbank ukuran 30.000 mAh Nah, selanjutnya saya pake polyurethane tube atau PU tube Seperti ini nanti buat lapisin kabelnya supaya kabelnya agak gampang putus Nah, terus saya pake LED LED-nya sebenernya sama Nama LED-nya adalah WS2812 Yang pertama tipenya yaitu 16 bit 4x4 matrix kayak gini ya Terus yang kedua saya pake Yang single seperti ini, satu-satu, ada 7 buah Terus selanjutnya saya pake Mail USB-A seperti ini Buat nanti ngambil power dari powerbanknya Terus berikutnya yaitu ini 4 buah tactile button kayak gini Terus ini adalah switch on off Kayak gini ya bentuknya ya Nanti saya bakal tulis ukurannya di bawah, ini cukup umum kok untuk dicari Terus untuk microcontrollnya kali ini saya bakal pake Arduino board Ini adalah Arduino Nano Oke Saya pilih ini karena GPIO-nya lumayan banyak ya pin-pinnya ini Oke Oke, itu aja yang bakal saya pake Selanjutnya mari kita wiring dan solder-solder Let's go Terima kasih telah menonton! 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 Lampu depan atau front light Dan ini adalah Konektor baterainya 20 USB kayak gini Oke, dan yang terakhir ini adalah Lampu belakang atau tail light Oke Semuanya sudah, kabelnya sudah dilapisi Dengan polyurethane tube kayak gini Nah, yang terakhir saya harus buat controller Buat di handlebarnya ya Ini harus dibuat terakhir soalnya Semua harus jadi dulu Supaya kabelnya bisa masuk dan Bisa disolder Oke, lanjut ke bagian controller-nya Let's go Nah oke, ini dia bagian controller-nya sudah jadi Sekarang tinggal saya tutup aja Dengan case-nya ini Disini juga sudah terhubung Untuk bagian front light Tail light Sama konektor baterainya Oke, sekarang saya tutup dulu Setelah itu saya bakal programming Let's go Oke, ini dia sudah jadi ya Sekarang saya bakal upload dulu Scriptnya sebelum saya pasangkan ke sepedanya Let's go Oke, pertama silahkan buka link GitHub yang sudah saya sertakan di deskripsi video Setelah itu download file final.ino dan simpan di komputer kalian Buka Arduino IDE Pilih file dan open file tadi yang sudah kita download sebelumnya Buka tools dan pilih Arduino Nano sebagai board kalian Setelah itu pilih port yang sesuai dengan port yang terhubung dengan Arduino Nano Lalu, klik button upload di atas untuk memasukkan script ke dalam Arduino Nano Dan prosesnya selesai Nah oke, sekarang saya bakal lanjut untuk install sistem lampu ini ke sepedanya I want to be with you always You are my world in every place It's the things that you do And it's the smile on your face And as time goes by I know I'm in a better place I'm in a better place Without your love I am out of place And without you I am just a trace I want to be with you always Cause that is what my heart says I want to be with you always Nah oke, setelah terpasang semua komponennya di sepeda Sekarang waktunya kita buat coba nyalain lampunya Oke, sukses ya Nah, itu dia hasil DIY untuk hari ini Gimana menurut kalian? Silahkan komen di bawah Untuk front light, saya rasa agak sedikit kurang terang ya Mungkin sebaiknya panelnya diganti dengan akrilik Karena kalau menggunakan transparan filament sebagai panelnya Cahayanya jadi kurang keluar, jadi agak gelap Untuk tail light, bisa tetap menggunakan transparan filament Karena memang fungsinya beda dengan front light Kalau front light kan untuk menerangi jalan Kalau tail light itu buat warning aja Nah, cara kerja lampu sepeda ini sebenarnya cukup sederhana Pada saat sistem lampu dinyalakan Front light akan berwarna putih dan tail light akan berwarna merah Seperti kendaraan di jalan pada umumnya Model lampu depan dapat diganti dengan menekan tombol kiri atas Untuk memperingati kendaraan di sekitar kita pada saat ingin belok kanan atau kiri Tekan tombol kanan bawah atau kiri bawah Tombol lampu sepeda ini akan bekerja dengan sistem hold and release Jadi maksudnya kalau kita mau nyalakan tinggal ditekan dan tahan aja Dan kalau mematikan tinggal dirilis aja buttonnya Untuk tombol kanan atas berguna untuk menyalakan hazard warning light saat kita akan menyeburang jalan Untuk animasi L ini dapat disesuaikan dengan selera masing-masing ya Tinggal edit aja script yang saya buat Nah oke sampai disini dulu buat video kali ini Seperti biasa link, script, dan desain bakal saya taruh di video deskripsi di bawah Kalau kalian suka dengan video DIY seperti ini Jangan lupa buat subscribe channel Maker Diary Dan jangan lupa juga buat nyalakan lonceng notifikasinya Thank you for watching, see you on my next video, bye! Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!